Pertama saya sendiri Yusuri Isamahendra, yang kedua Profesor Dr. Oto Hasibuan di sebelah saya ini, kemudian Dr. Fahri Bahamid, nomor 4 Maulana Bungaran di sebelah kiri saya ini, kemudian di belakang ada Profesor Dr. Oto Kornelis Kaligis, kemudian nomor 6 Dr. Khotman Paris Futepea, nomor 7 Sulalman Aziz, nomor 8 Perensin Yustasia. Selamat pagi pemeriksaan menyaksikan Breaking News Metro TV. Hari ini Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2024. Sidang ini akan diawali dengan gugatan yang diajukan oleh Kubu Paslon 01 Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar. Informasi terkini kita akan bergabung langsung dengan rekan Reda Pulpi dari Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Sebelum kita lihat informasi terkini dari sana pemirsa, kami ajak anda kita simak persidangan di Mahkamah Konstitusi yang diselenggarakan pagi ini. Anggota Bapak Semergi, samping kiri lagi Mbak Ibu Loli Suhenti. Demikian yang mulia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari termohon silakan. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir langsung pada sidang pagi ini prinsipal Bapak Aswim Asyari, Ketua KPU. Dan beliau ingin menyampaikan langsung anggota-anggota KPU yang hadir, Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mulia Majelis, prinsipal hadir Mas Idam Halik, Mas Yulianto Sudrajat, Mas Agus Milas, anggota KPU, dan saya sendiri, Hasyim Asyari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan, Yang Mulia. Untuk kuasa hukum yang hadir, ada Pak Zahru Arkom, Bapak Muhammad Ruliandi, Bapak Imam Munandar, Bapak Muhtar Said, Bapak Wildan Sokoya, Bapak Edo Irmansah, dan saya sendiri, Hiftil Alim, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelum kita melangkah ke agenda persidangan pada pagi hari ini, untuk pihak terkait, tanpa prinsipal, kuasa hukumnya ada 14 ya, Prof. Biseril. 14 orang yang mulia, tanpa kehadiran prinsipal. Baik, jadi kalau kita sepakat bahwa sebenarnya kan 12 plus 2. Tapi kalau kemudian hari ini kita terima seperti itu, ke depan kalau memang tidak ada prinsipal, kemudian bisa digantikan dengan kuasa hukum, sepakat ya. Baik. Saya setuju, Maldia. Baik. Agenda persidangan pada pagi hari ini adalah yang utama untuk penyampaian pokok-pokok permohonan, yang nanti akan disampaikan oleh kuasa hukum permohonan, atau mungkin dari prinsipal, tapi perlu diingatkan oleh mahkamah bahwa jurubicara untuk masing-masing pihak dibatasi hanya 2 orang. Boleh berganti ketika agenda persidangan sudah lain. Kalau masih tetap agendanya sama, tetap hanya 2 orang. Misalnya pada pemeriksaan saksi nanti, saksi yang pertama, jurubicara yang 2 pertama mungkin lelah atau capek, pengen diganti silahkan. tapi tetap batasannya maksimal 2. Itu ilustrasinya. Baik, silakan untuk pemohon apakah langsung pada pokok atau ada sesuatu dulu yang mau disampaikan sepanjang untuk sebelum pokok tidak lebih dari 5 atau 10 menit. kami mohon izin untuk lebih dahulu dari prinsipal pemohon langsung menyampaikan silakan sepanjang waktunya tidak lebih 10 menit. Terima kasih yang belia. Dimimbat boleh, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia hakim Mahkamah Konstitusi, hari ini adalah sebuah momen yang sangat penting dalam sejarah kita. Kami berdiri dengan penuh rasa hormat di depan Mahkamah Konstitusi untuk menyampaikan sebuah situasi yang mendesak dan kritis serta memerlukan pertimbangan mendalam dan keputusan yang bijaksana. Bangsa dan negara kita ini sedang berada di dalam titik krusial, sebuah persimpangan yang akan menentukan arah masa depan kita. Apakah kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju kedewasaan sebagai sebuah negara demokrasi yang matang? Ataukah kita akan membiarkan diri tergelincir kembali ke bayang-bayang era sebelum reformasi yang justru kita hendak jauhi? Kita dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan fundamental yang menentukan. Apakah Republik Indonesia yang kita cintai ini akan menjadi negara yang menghargai dan memperjuangkan konstitusi sebagai pilar tertinggi demokrasi kita atau rule of law? Apakah kita akan mereduksi konstitusi menjadi sekedar alat untuk pelangganan kekuasaan tanpa pengawasan? Rule by law. Kita harus memutuskan apakah kita akan menjadi negara yang mengakui dan menghormati hak setiap individu untuk menentukan pikiran dan menyuarakan pilihannya secara bebas dan independen yang merupakan esensi dari demokrasi? Atau kita justru berpaling dari prinsip tersebut dan memilih di mana suara oligarki diberi prevalensi mengesampingkan kesejahteraan umum dan mengabaikan kebenaran internasional yang lebih luas. Ini adalah saat di mana kita harus menentukan komitmen kita terhadap nilai-nilai demokrasi kedaulatan hukum khasasi manusia. Ini adalah waktu untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar bangsa yang besar bukan hanya dalam aspek wilayah bukan hanya aspek populasi bukan hanya aspek angka-angka ekonomi tapi juga bangsa yang besar karena kebijaksanaannya karena keberaniannya karena integritasnya di dalam menegakkan demokrasi dan konstitusi. yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi sejak zaman prakemerdekaan bangsa dan negara kita telah menapaki berbagai persimpangan krusial yang menentukan arah dan nasib bangsa Indonesia. Tidak semua keputusan-keputusan yang dibuat adalah keputusan yang tepat sebagianlah keputusan yang tidak tepat dan itu dicatat di dalam sejarah kita. semua yang terlibat dicatat sebagai bagian dari perjalanan sejarah Indonesia. Karena itu saat yang berharga ini kita juga dihadapkan pada kenyataan yang sama. Peristiwa yang sedang berlangsung hari-hari ini akan menjadi bagian dari catatan sejarah perjalanan Republik kita sebagaimana perjuangan kita sejak prakemerdekaan. Ini adalah saatnya bagi kita di persimpangan yang kritis ini untuk mengambil pelajaran dari sejarah berdiri dengan keberanian moral dan intelektual untuk menentukan masa depan kita dengan keputusan yang akan memperkuat fondasi demokrasi memperkuat fondasi keadilan di dalam negara kita. Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi kita telah menyaksikan berjalannya satu babak penting dalam demokrasi kita bulan lalu yaitu proses pemilihan umum yang angka suaranya telah diumumkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum. Tapi perlu kami garisbawahi dan kita semua sadari bahwa angka suara tak mutlak menentukan kualitas dari demokrasi. Tak selotomatis mencerminkan kualitas secara keseluruhan. Setiap tahapan proses pemilihan mulai dari persiapan awal hingga pengumuman haruslah konsisten dengan prinsip-prinsip kebebasan, kejujuran, keadilan. Dan prinsip-prinsip ini bukan formalitas, ini bukan sekedar ada di teks, tapi ini fondasi esensial yang harus dijaga untuk membangun dan memelihara sistem demokrasi yang sehat, yang stabil, dan yang berkelanjutan. Pemilihan umum yang bebas, jujur, adil adalah pilar yang memberi legitimasi kuat pada pemerintahan yang terpilih, yang bisa membawa kepercayaan publik serta memperkuat fondasi institusi pemerintahan. Tanpa itu, legitimasi, kredibilitas di pemerintahan yang terpilih akan diragukan. Lebih jauh lagi, pemilihan yang dijalankan secara bebas, secara jujur, dan adil adalah sesungguhnya pengakuan atas hak dasar setiap warga negara dalam menentukan arah dan masa depan negara mereka sendiri. Ini adalah wujud tertinggi dari kedaulatan rakyat, di mana setiap suara dapat disampaikan dan dihitung tanpa tekanan, tanpa ancaman, tanpa iming-iming imbalan. Pertanyaannya, apakah Pilpres 2024 kemarin telah dijalankan secara bebas, jujur, dan adil? Izinkan kami menyampaikan jawabnya, tidak. Yang terjadilah sebaliknya. Dan ini terpampang secara nyata di hadapan kita semua. Kita menyaksikan dengan keprihatinan mendalam serangkaian penyimpangan yang telah mencoreng integritas proses demokrasi kita. Mulai dari awalnya, independensi yang seharusnya menjadi pilar utama dalam penyelenggaran pemilu telah tergerus akibat intervensi kekuasaan yang tidak seharusnya terjadi. Di antara penyimpangan yang kita saksikan adalah penggunaan institusi negara untuk memenangkan salah satu calon yang secara eksplisit tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Terdapat pula praktek yang meresahkan di mana aparat daerah mengalami tekanan bahkan diberikan imbalan untuk mempengaruhi arah pilihan politik serta penyalahgunaan bantuan-bantuan dari negara bantuan sosial yang sejatinya diperuntukkan untuk kesehatan rakyat malah dijadikan sebagai alat transaksional untuk memenangkan salah satu calon. Bahkan intervensi ini sempat merambah hingga pemimpin mahkamah konstitusi. Ketika pemimpin mahkamah konstitusi yang seharusnya berperan sebagai jenderal benteng pertahanan terakhir mengeragakan prinsip-prinsip demokrasi terancam oleh intervensi maka pondasi negara kita pondasi demokrasi kita berada dalam bahaya yang nyata. Lebih jauh lagi skala penyimpangan ini tidak pernah kita lihat sebelumnya yang mulia. Kita pernah menyaksikan penyimpangan seperti ini di skala yang kecil pilkada populasi kecil tapi dalam skala yang amat besar dan lintas sektor baru kali ini kita semua menyaksikan. Karena itulah nanti izinkan kami nanti melalui tim hukum nasional dan tim nasamin akan menyampaikan seluruh argumen dan bukti-buktinya atas penyimpangan dan pelanggaran kepada yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi ini. Kami Waktunya dua menit lagi Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati kami muliakan apa yang kita saksikan ini bukanlah peristiwa biasa ini adalah titik klimaks risuah proses yang panjang penggerogotan atas demokrasi di mana praktek-praktek intervensi dan ketaatan pada tata kelola pemerintahan secara pelan-pelan tergerus. Oleh karena itu Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi di hadapan Yang Mulia kini terbentang satu momen paling krusial dalam perjalanan demokrasi kita. Di pundak Yang Mulia terpikul tanggung jawab yang amat besar untuk menentukan arah masa depan demokrasi kita. Apakah kita akan melangkah dalam persimpangan jalan ini menjadi sebuah Republik dengan rule of law atau rule by law demokrasi yang makin matang atau kemunduran yang sulit untuk diluruskan di tahun-tahun ke depan. Bila kita tidak melakukan koreksi saat ini maka akan menjadi presiden ke depan di setiap pemilihan di berbagai tingkat bila kita tidak melakukan koreksi maka praktek yang terjadi kemarin akan dianggap sebagai kenormalan dan menjadi kebiasaan lalu menjadi budaya dan akhirnya menjadi karakter bangsa. Yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dengan rasa hormat dan penuh harap mohon peristiwa ini jangan dibiarkan melewat tanpa dikoreksi. Rakyat Indonesia menunggu dengan penuh perhatian dan kami titipkan semua ini kepada Mahkamah Konstitusi yang berani independen untuk menegakkan keadilan dengan penuh pertimbangan. Kami mendukung yang mulia untuk tidak membiarkan demokrasi ini terkikis oleh kepentingan kekuasaan yang sempit. Tidak membiarkan cita-cita reformasi yang telah lama berjuang diperjuangkan menjadi sia-sia. Tindakan dan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan jadwal pemilihan kepala daerah serentak serta keputusan penghapusan pasal pencemaran nama baik telah memberikan kepada kami harapan bahwa independensi keberanian ketegasan dalam menegakkan keadilan hadir kembali di Mahkamah Konstitusi ini. Kami mohon kepada Hakim Konstitusi yang kami muliakan untuk menerapkan kebijaksanaan dan keadilan dalam setiap keputusan perkara yang kami ajukan menjadi penjaga yang teguh atas selilai demokrasi dan memastikan bahwa Konstitusi tetap menjadi panduan utama dalam membangun masa depan bangsa yang lebih adil dan sejahtera. Semoga sejarah mencatat dan menjadi saksi atas dedikasi dan komitmen yang mulia untuk memertahankan integritas dan martabat demokrasi dan konstitusi kita. Kepada Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan harapan besar dan tinggi itu kami titipkan. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Membacakan satu ayat Al-Quran yang dipasang pada pintu gerbang Fakultas Hukum Universitas Harfat yang terjemahannya berbunyi. Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri ibu bapakmu atau kerabatmu. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Anissa 135 Yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kami kuasa hukum pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 Anissa Rasid Baswedan dan Muhammad Inskandar dengan ini mengajukan permohonan pembatalan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden anggota DPR DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilu tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 sepanjang diktum ke-1 selanjutnya disebut dengan SK KPU 360 2024 dengan urayan sistematika sebagai berikut kewenangan Mahkamah Konstitusi yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pemilu secara universal adalah sarana kontestasi dalam negara demokrasi yang terikat dengan prinsip nilai azaz etika dan norma konstitusi pemilu bukan ajang tarung bebas yang boleh menghalalkan segala cara begitu pun di Indonesia pemilu secara kontestisional harus dilaksanakan dengan azaz langsung umum bebas dan rahasia serta jujur dan adil sebagaimana diatur dalam pasal 22E ayat 1 undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 45 pelanggaran terhadap azaz-azaz tersebut berarti pelanggaran serius terhadap norma konstitusi azaz bebas dimaknai bahwa pemilih menggunakan suaranya secara bebas berdasarkan hati norani tidak boleh ada intervensi dan intimidasi dalam bentuk apapun azaz rahasia berarti pilihan pemilih tidak bisa diketahui pihak lain sehingga hasil pemilu tidak dapat diprediksi sementara azaz jujur mensaratkan bahwa penyelenggaran pemilu tidak boleh ada kecurangan dan rekayasa sedangkan azaz adil bermakna bahwa negara dengan seluruh sumber dayanya tidak boleh bertindak menguntungkan atau merugikan salah satu peserta proses penyelenggaran pemilu yang taat azaz dan prinsip tersebut akan menjadi indikator hitam putihnya peradaban demokrasi sebuah bangsa termasuk kita Indonesia sayangnya dalam praktik proses penyelenggaran pemilu di Indonesia khususnya pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 ini justru dinyatakan banyak pihak berlangsung dengan penuh kecurangan yang melibatkan presiden Joko Widodo dan penyelenggaran negara lainnya keterlibatan presiden Joko Widodo untuk memenangkan anak kandungnya menjadi perhatian internasional hal ini terlihat dari penyataan anggota komite HAM Center for Civil and Political Right CCPR PBB Bakriweli NDIA ia menyatakan bahwa presiden Joko Widodo terlibat mengkondisikan pemilu sehingga mengakibatkan pemilu 2024 berlangsung tidak netral yang merusak ajas jujur dan adil sebagaimana ditentukan pasal 22E ayat 1 undang-undang dasar 1945 3 hal penting yang menjadi perhatian serius dari Bakriweli NDIA yang pertama adanya putusan mahkamah konstitusi selanjutnya kami sebut mahkamah mengenai perubahan syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden yang diubah di menit terakhir pendaftaran capres-cawa pres sehingga anak presiden yang belum berumur 40 tahun dapat ikut pencalonan kedua Bakriweli juga mempertanyakan apa langkah yang diterapkan untuk memastikan semua pejabat-pejabat negara termasuk presiden tidak bisa memberi pengaruh perlebihan terhadap pemilu yang ketiga Bakriweli juga bertanya apakah pemerintah Indonesia sudah menggelar penyelidikan guna mengusut kecerigaan intervensi pemilu tersebut penyataan Bakriweli di atas sejalan dengan pendapat carabic yang menyatakan pemilu di beberapa negara dibayangi malpraktek atau manipulasi untuk kepentingan perseorangan ataupun partai politik dengan mengakibatkan kepentingan umum bentuk-bentuk malpraktek dalam pemilu menurut carabic dapat dikelompokkan dalam tiga jenis yaitu manipulasi terhadap peraturan penduduk-undangan pemilu manipulasi pilihan pemilih yang bertujuan untuk mengarahkan atau mengubah pilihan pemilih dengan cara-cara yang manipulatif dan ketiga manipulasi terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara hingga pemilu berakhir ketiga jenis malpraktek tersebut secara sempurna justru terjadi dalam penyelenggaran Pilpres 2024 malpraktek Pilpres 2024 berawal dari ambisi Presiden Joko Widodo untuk melanggangkan kekuasaannya ada tiga tahapan yang dijalankan oleh Presiden Joko Widodo untuk memuluskan kepentingannya tahap pertama melalui wacana jabatan Presiden selama tiga periode dengan berbagai instrumen lalu tahap pertama gagal karena ditentang oleh banyak pihak selanjutnya Joko Widodo melancarkan tahap kedua berupa wacana perpanjangan masa jabatan tahapan kedua ini pun gagal yang selanjutnya melancarkan tahapan dengan menunjuk calon pengganti sebagai tahap ketiga tahap ini sudah dan sedang dijalankan malpraktek Pilpres 2024 untuk melancarkan tahap ketiga terjadi sejak awal tahapan penyelenggaran pemilu dimulai dari ketidak netralnya Presiden Joko Widodo saat menunjuk ketua panitia seleksi komisi komisioner dan badan pengawas pemilu Republik Indonesia atau Bawaslu seorang anggota staf kantor staf presiden dan loyalis Presiden Joko Widodo akibatnya proses yang tidak netral sedari awal itu telah menyebabkan pelanggaran azaz dan prinsip penyelenggaran pemilu sebagaimana disebut dalam konstitusi dan undang-undang pemilu yaitu antara lain jujur adil mandiri akuntabel efektif dan efisien penempatan figur yang memiliki konflik kepentingan tersebut sedari awal menyebabkan integritas penyelenggaran pemilu telah dinodai dan menyebabkan integritas lembaga penyelenggaran pemilu KPU Bawaslu dan DKPP didelegitimasi dan dirusak sehingga berada di titik memalukan konflik kepentingan tersebut dilarang sebagaimana ketentuan pasal 5 angka 4 dan angka 6 undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari KKN penempatan orang-orang presiden atau all president men dalam lembaga penyelenggaran pemilu baik KPU Bawaslu dan DKPP selain memperlihatkan tindakan yang tidak jujur dan tidak adil juga memperlihatkan betapa tidak profesionalnya presiden dalam mengelola negara dan semua hal itu juga bertentangan dengan azas dan prinsip penyelenggaran pemilu selain menempatkan orang presiden dalam menyeleksi penyelenggaran pemilu presiden Jokowi Dodo juga memanfaatkan para pembantunya di kabinet dan aparatur kekuasaan lainnya untuk menggerakkan jajaran birokrasi pejabat kepala daerah kepolisian dan tentara nasional Indonesia hingga aparat pemerintah di level terendah seperti kepala desa dan perangkat desa mereka dikooptasi dan digerakkan untuk pemenangan Pasol 02 yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabubing Raka yang merupakan anak dari presiden Joko Widodo keseluruhan tindakan aparat dan aparatur di atas menyebabkan terjadinya the violence of election dan pada tingkat yang paling mengenaskan telah memicu terjadinya brutality demokratik proses pada situasi tersebut program dan kebijakan pemerintah dibajak uang negara disalahgunakan secara melawan hukum untuk kepentingan pasangan calon Capres dan Wapres dalam Bipres 2024 yang terafiliasi kepentingan presiden Joko Widodo bahkan pada situasi yang paling buruk terjadi tiga hal yaitu pertama seluruh alat negara yang punya otoritas melakukan kontrol dan penegakan hukum lulu lantak karena dirumpukan diruntuhkan dan dirusak sehingga tidak dapat menyelenggaran tugas dan kewajipannya kedua penyelenggaran pemilihan dikendalikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan kekuasaan serta ketiga partai politik sebagai instrumen penting dalam melakukan kontrol terhadap jalannya kekuasaan presiden diperangkap dijinakan diancam dengan kriminalisasi kasus hukum sehingga menjadi tidak independen tidak akuntabel dan tidak efisien sehingga tidak dapat secara optimal menjalankan kewenangannya mensikapi tragedi dalam proses elektoral di atas negara memiliki peradilan konstitusi untuk menegakkan supremasi konstitusi yang dicabi-cabi oleh perilaku curang dan menyimpang fungsi tersebut diperankan oleh makamah konstitusi sebagai the guardian of constitution hal ini didasarkan kepada pasal 24C ayat 1 undang-undang atas 45 pasal 10 ayat 1 undang-undang nomor 24 tahun 2003 pasal 29 ayat 1 undang-undang nomor 48 tahun 2009 pasal 474 ayat 1 undang-undang pemilu berdasarkan orang yang di atas makamah konstitusi berwenang memeriksa dan memutus persilisian tentang hasil pemilihan umum diberikannya kewenangan bagi makamah konstitusi untuk memutus persilisian tentang hasil pemilu bertujuan untuk menegaskan Indonesia sebagai negara hukum negara hukum mengandung pengertian bahwa pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara didasarkan pada hukum dan konstitusi serta menjunjung hak azazi manusia peristiwa fakta dan bukti-bukti pada poin 9 sampai 13 di atas hadir secara faktual intensif terkendali dan terorganisir nyat ngeris tanpa jedah di dalam proses penyelenggaran pemilu di 2024 keseluruhan problemnya yang terjadi dalam setiap proses penyelenggaran pemilu 2024 ini tersaji dan dihadirkan di hadapan yang mulia majelis hakim konstitusi sesuai permohonan persisian hasil pemilihan umum yang kami ajukan setiap hakim konstitusi secara pribadi dan masing-masing mempunyai tanggung jawab bukan alang kepalang megah dan agung yang kelak dipastikan akan direkam pada catatan dalam cetak biru jejak digital sejarah dan peradaban bangsa pada persidangan mahkamah atas kasus PHPU Pilpres publik akan menilai dan menyakini apakah mahkamah sebagai pengawal konstitusi akan memeriksa dan memutus perkara dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh unsur paling substantif dalam proses pemilihan umum yaitu berupa ditegakkannya azaz dan prinsip di dalam proses eleksion dan demokrasi yang diatur dalam undang-undang dasar 1945 tidak hanya sekedar memeriksa sengketa hasil suara saja dalilnya sangat jelas hasil suara Pilpres yang dipengaruhi oleh proses penyelenggaran Pilpres yang mengabaikan azaz dan prinsip pemilu maka dipastikan akan memproduksi hasil kecurangan result never betrayed its proses kecurangan dan pelanggaran pemilu yang melibatkan penyelenggaran negara dan penyelenggaran pemilu sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara bagi masing-masing pasangan calon karena itu makamah konstitusi memiliki kewenangan untuk memutus et aquo et bono yang diartikan sebagai permohonan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya apabila hakim mempunyai pendapat lain karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi makamah tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural atau prosedural justice memasung dan mengesampingkan keadilan substantif substantif justice karena fakta-fakta hukum telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi khususnya pasal 22E ayat 1 dan 45 yang mengharuskan pemilu dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar ajas-ajas pemilihan umum yang bersifat langsung umum bebas dan rahasia jujur dan adil satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain dengan demikian tidak satu pun pasangan calon pemilihan presiden yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam menyelenggaran pemilihan presiden makamah perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran terukur seperti perkara akwo sejak putusan makamah nomor 55 PUU 17 2019 tanggal 26 Februari 2020 khususnya super grab 3.15.1 yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam putusan makamah nomor 85 PUU 20 2022 tanggal 29 September 2022 pada super grab 3.19 halaman 39.40 makamah menegaskan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dengan menggunakan original intent perubahan undang-undang 1945 makamah telah menegaskan bahwa tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan selanjutnya pada super grab 3.19 putusan nomor 85 PUU 20 2022 tanggal 29 Desember 2022 halaman 40 makamah menegaskan menimbang bahwa tapsir atas undang-undang 45 yang tidak lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dengan pemilihan kepala daerah secara sistematis berakibat pula pada perubahan penapsiran atas kewenangan makamah konstitusi yang diatur dalam pasal 24C ayat 1 undang-undang dasar 1945 pasal 24C undang-undang dasar 1945 menyatakan bahwa makamah konstitusi berwenang mengadili pada tiket pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk salah satunya memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum selanjutnya makna konstitusional yang demikian diturunkan dalam berbagai undang-undang yang terkait dengan kewenangan makamah konstitusi terutama undang-undang kekuasaan kehakiman normal demikian pada akhirnya harus dipahami bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang diadil di makamah terdiri dari pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden memilih anggota DPR memilih anggota DPD memilih anggota DPRD baik provinsi kabupaten maupun kota serta memilih kepala daerah provinsi kabupaten maupun kota izin dilanjutkan terima kasih terima kasih majelis majelis hakim karena perubahan pembacaan maka mohon izin untuk membaca lebih perlahan mudah-mudahan bisa menjelaskan semuanya majelis yang kami hormati dan kami muliakan berdasarkan pada pertimbangan hukum mahkamah dalam putusan nomor nomor 55 tahun 2019 tahun tahun 2019 dan putusan nomor 85 tanggal 29 September 2022 maka tidak lagi ada sekat yang membedakan antara perselisihan hasil pemilu dengan perselisihan pemilu kada itu di halaman 6 resume kami pada dasarnya di halaman 7 sekarang praktek beracara di mahkamah konstitusi dan mahkamah agung serta di negara negara di dunia mempunyai dan memperlihatkan dasar fundamental yang paradigmatik sama mahkamah konstitusi mempunyai otoritas untuk menegakkan keadilan bukan sekedar penegakan hukum menegakkan hak konstitusional dan hak asasi manusia serta menjamin dilakukannya safeguard of democracy bukan sekedar sengketa hasil swala oleh karena itu mahkamah konstitusi dipastikan akan membatalkan hasil proses pemilihan yang didapatkan dari penyalahgunaan keundangan presiden kekuasaan dan penyelenggara pemilu serta pelanggaran dan kecurangan yang berat dan akut dalam proses penyelenggaraan pemilu dan pilpres hal ini dapat dikonfirmasi yaitu antara lain satu pertama mahkamah konstitusi Austria pada tahun 2016 mahkamah konstitusi Austria telah membatalkan terpilihnya Alexander van der Bellen sebagai presiden karena terbukti melakukan kecurangan yaitu dengan melakukan pengiriman surat melalui pos yang dilakukan oleh orang-orang Alexander sehingga ada manipulasi yang cukup tinggi di situ kedua mahkamah agung Kenya tahun 2017 mahkamah agung ini menganulir kemenangan presiden petahana uhuru kenyata kenyata karena pemerintah pusat terbukti mematikan listrik di basis pendukung Odinga pada hari pemungutan suara ketiga mahkamah agung maladewa mahkamah agung ini membatalkan hasil pemilu karena ada 5.623 orang tidak tidak memiliki hak pilih diantaranya orang yang meninggal pemilih di bawah umur dan pemilih yang menggunakan identitas palsu tapi mereka justru bisa ikut pemilu keempat mahkamah agung Ukrania mahkamah ini memutus diadakannya pemilu ulang karena terbukti pemerintah Ukrania melakukan intervensi dalam proses pemilu saya lanjutkan ke halaman 7 poin maaf bisa langsung kedudukan hukum Pak Bambang ya saya masuk di pokok permohonan baik silahkan kedudukan hukum dan bagian lainnya sudah dianggap tenggang waktu permohonan sudah dianggap dibacakan alasan permohonan pembatalan hasil pemilihan disampaikan atas dasar terjadinya rangkaian pelanggaran terukur dan pelanggaran penelanggaran yang secara kualitatif menguntungkan pasangan calon 02 namun sebaliknya merugikan pemohon hasil pemilu berdasarkan rekapitulasi yang ditetapkan oleh KPU melalui SKKPU dikemukakan urutan perolehan suara tidak kami bacakan hasil perhitungan suara untuk 02 diatas diperoleh dengan cara yang melanggar azas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu bebas jujur dan adil tiga azas itu dilanggar secara serius oleh mesin kekuasaan mulai dari pelibatan lembaga kepresidenan dukungan presiden Joko Widodo pelumpuhan independensi penyelenggar pemilu manipulasi aturan persyaratan pencalonan pengerahan aparatur negara dan penyalahgunaan anggaran negara yang disalahgunakan untuk menggerakkan mesin pemenangan paslon 02 yang calon wakil presidennya secara jelas adalah anak kandung dari presiden Joko Widodo fakta hukum bahwa dukungan presiden Joko Widodo dapat dimaknai sebagai manifestasi dari sikap dan perilaku patronasi yang mensugesti peran para menteri di kameriannya untuk memberikan dukungan terbuka dan di sebagiannya bahkan ikut terlibat secara intensif di dalam kampanye untuk mendukung putranya sebagai calon wakil presiden patronasi presiden tersebut mensugesti menteri kabinet dan menggerakkan dan mengaitkan program-program kementerian yang ditujukan untuk menarik dukungan dari pemilih agar pemilih pasangan agar memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden dimana anaknya presiden menjadi calon wakil presiden dan tindakan di atas adalah pelanggaran atas pemilu dan prinsip penyelenggaran pemilu kesemuanya dapat dikualifikasi dan dikategori sebagai election fraud tindak kecurangan dan pelanggaran pemilu dukungan presiden jokowi merupakan penggelontoran berupa penggelontoran dan pengalokasian sejumlah dana dengan tujuan pemenangan paslon 02 bisa dikualifikasi sebagai pork barrel politics tindakan presiden jokowi itu dapat dikualifikasi sebagai penyimpangan dana insentif negara untuk publik yang digunakan sebagai transaksi politik pemilu dan ditujukan untuk memkaruhi pemilih tindakan tidak nekral presiden jokowi dodo telah terbukti menguntungkan calon tertentu dengan melonjaknya suara paslon 02 secara drastis setelah mengelalui operasi pengerahan sumber daya negara sebelum agustus 2023 Prabowo Subianto menurut survei berkisar di angka 24,6% oktober 2023 di saat dipasangkan dengan putar presiden jokowi dodo suara pasangan tersebut naik di atas 30% dan melejit sampai di angka 51,8% pada bulan februari 2024 sebelum membutuhkan suara dengan menyandingkan survei ada di capture dengan menyandingkan survei antara sebelum dan sesudah adanya intervensi kekuasaan terdapat kenaikan tidak wajar sebesar 34% hanya dalam kurun waktu 5 bulan terhitung sejak oktober 2023 sampai dengan februari 2024 ini sesuatu yang sangat luar biasa menunjukkan ada intensi kecurangan yang dahsyat pelanggaran berupa pelibatan lembaga kepresidenan untuk kepentingan 4.002 nampak dan terbukti dari kampanye tersebulbung oleh Presiden Jokowi dalam berbagai kunjungannya ini nanti akan kami jelaskan di bagian lain yang disertai dengan pembagian Bansos di Frosinsi yang menjadi area operasi adalah wilayah dimana Prabowo Subianto ternyata memperoleh suara rendah pada pemiliu 2014 dan 2019 dengan sasaran pemilih diperkirkan 27 juta ini juga nanti akan kami jelaskan captionnya tapi sebagai informasi itu di daerah yang paling bawah itu adalah kunjungan-kunjungan Pak Jokowi Bodong yang paling bawah di Jawa Tengah ada 1, 2, 3, 4 lebih dari 15 dan di daerah-daerah itu Bansosnya luar biasa intervensi terhadap aparaturnya juga luar biasa dan kenaikan perolehan angka paslon 02 juga luar biasa jadi dari berdasarkan riset ini dapat ditentukan bahwa intervensi Bansos penggunaan aparat-aparat negara itu mempengaruhi peningkatan suara nanti PPT-nya dibagi untuk hakim dan juga para pihak ya Pak kami akan diserahkan semuanya setelah presentasi ini di halaman selanjutnya majelis halaman 13 itu juga hasil survei Pak Prabowo beberapa tahun coba tolong jelaskan disitu ada kenaikan-kenaikan yang luar biasa setelah kunjungan-kunjungan dari Pak Jokowi ke beberapa tempat di beberapa daerah kalau kita mencoba mengkategorisir Pak Bersa itu tadi masih berlangsung sidang untuk di Mahkamah Konstitusi pagi hari ini tadi sudah dimulai sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat dan saat ini masih berlangsung dan saat ini sedang mendengarkan pernyataan yang disampaikan dari pihak pemohon Paslon 01 Anis Rashid Baswedan dan juga Muhammad Iskandar tadi Anis Baswedan sudah menyampaikan pernyataannya di sidang MK pagi ini nanti kita akan saksikan kembali jalannya sidang di Mahkamah Konstitusi tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV Peristiwa hukum yang spesifik dalam pemilu Presiden 2024 yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah penyelenggara pemilu kondisi spesifik ini belum diantisipasi dalam peraturan perundangan tentang pemilihan Presiden inkasuh undang-undang pemilu sehingga dalam hal peristiwa hukum tersebut dilaporkan dan dimohon keadilannya kepada wawas dipastikan akan dinyatakan lewat waktu penyelesaian kondisi spesifik demikian masih mungkin dilakukan melalui peradilan persilisaan sehasil karena tahapan Pilpres 2024 belum selesai karena belum ditetapkan pasangan calon terpilih dan belum dilakukan pelantikan sebagai tahap terakhir tahapan akhir pemilu terlebih lagi karena kondisi spesifik sebegian menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dalam penyelesaian tahapan pemilihan Presiden Arguminasi ini berdasarkan pada jurisprudensi putusan mahkamah nomor 135 tahun 2021 yang menetapkan posisi kasus tidak sama persis namun rasio disendinya dalam pertimbangan hukum mahkamah konstitusi pada putusan aku relevan untuk dijadikan dasar dan memeriksa dan mengadili perkara dalam permohonan ada pun mengenai hal mengadili secara substansif peristiwa hukum yang spesifik tersebut pemohon menyampaikan fakta hukum secara notoer feiten diketahui publik yaitu sebagai berikut saya tidak bacakan semuanya ada beberapa majelis itu di halaman 15 yang pertama pendaftaran bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dibuka 19 Oktober sampai 25 Oktober ada putusan mahkamah nomor 90 itu tanggal 17 Oktober jadi hanya berjarak dua hari pas keputusan mahkamah dibacakan termohon tidak segera mengubah maksudnya MK-MK tidak segera mengubah syarat calon dengan usia boleh di bawah 40 tahun sepanjang telah pernah atau sedang menjadi kepala daerah termohon tidak segera menetapkan PKPU perubahan syarat calon tetapi justru membuat surat edaran kepada partai politik serta pemilu yang partai politik pemilu yang mempunyai hak untuk mengejukan pasangan calon bahwa calon presiden dan Wakil Presiden bahwa terdapat perubahan syarat usia 40 tahun terus juga tindakan-tindakan terpohon itu ternyata melanggar prosedur yang dikonfir masih dari keputusan KPU nomor 1632 tahun 2023 tentang penetapan pasangan calon dan seterusnya maka menurut kami seharusnya permohon tidak dapat menerima pendaftaran bakal calon yang belum berusia 40 tahun inkasu bakal calon presiden putra Joko Widodo yang berpasangan dengan Prabowo Sudianto saya lanjutkan di halaman selanjutnya tindakan tindakan menerima pendaftaran Gibran sebagai secara melawan prosedur merupakan salah satu bentuk pelanggaran terukur tentang pelanggaran terukur mahkamah dalam berbagai putusan perselisihan hasil pemilu kepala daerah mempertimbangkan sebagai pelanggaran yang tidak dapat ditolerir dan diberi sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan ada beberapa putusan mahkamah yang mendiskualifikasi calon pemenang dalam kontestasi pemilihan umum kepala daerah yakni terbukti tidak memenuhi syarat hal ini dapat dikumukan sebagai berikut ada empat pertama putusan diskualifikasi calon bupati EDI RD Dabi dari pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten Yalimo nomor satu karena apa karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon serta pemilihan bupati dan wakil bupati Yalimo melalui putusan tersebut mahkamah menyatakan memerintahkan KPU Yalimo menyelenggarakan kembali pemungutan suara ulang di seluruh TPS dengan terlebih terlebih dahulu mengganti saudara EDI RD Dabi nomor dua adalah putusan 132 tahun 2020 atas pemilihan umum kepala daerah di kabupaten Baufendigul pada putusan itu MK mendiskualifikasi pasangan calon atas nama Yusak Yaluo dan Jakob Waremba atas dasar calon bupati tersebut ternyata tidak mempunuhi syarat gedah lima tahun dari bebas murninya mantan terpidana korupsi MK kemudian memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS tanpa diikuti oleh pasangan calon tersebut tiga putusan Mahkamah Konstitusi Pemilukada Bengkulu nomor 57 tahun 2008 MK mendiskualifikasi pasangan calon Dirwan Mahmud dan Hartawan karena melakukan pelanggaran terukur yakni tidak memenuhi syarat calon kepala daerah sama halnya dengan putusan pilkada kota tebing tinggi nomor 12 tahun 2010 MK pun mendiskualifikasi pasangan calon karena melakukan pelanggaran terukur yakni tidak memenuhi syarat calon Mahkamah dalam putusannya nomor 85 tahun 2022 ada di bukti V5 telah menegaskan pasalnya ada di point B saya tidak sebutkan dengan memilih dan mengangkat anggota tim seleksi KPU dan bawaslu yang komposisinya empat orang ternyata unsur pemerintah yaitu Yudi Ardiantoro kantor kepala staf presiden Bahtiar kementerian dalam negeri Edward Omar Sharif Hirej Wakil Menteri Hukum dan HAM dan Pungki Indarti Komisi Kepolisian Nasional berangkat dari seleksi bermasalah praktek curang dan pembelian pemilu oleh termohon antara lain saya lanjutkan di halam selanjutnya kecurangan dan pelanggan oleh termohon saat verifikasi partai politik jadi termohon melakukan kecurangan pada saat verifikasi faktual dengan memerintahkan penjelenggara pemilu di tingkat provinsi hingga kabupaten kota untuk memanipulasi hasil verifikasi dengan tujuan untuk meloloskan partai politik tertentu menjadi peserta pemilu 2024 kasus-kasus manipulasi verifikasi partai politik calon ini bahkan sudah disidangkan oleh DKPP ditemukan hubungan hubungan khusus dan personal antara ketua KPU Hasim Asyari dengan ketua umum partai politik republik partai politik republik satu hasna ini sebagai salah satu partai calon peserta pemilu hubungan khusus itu terungkap di dalam persidangan DKPP dan ketua KPU Hasim Asyari atas perbuatan tersebut dijatuhkan sangsi peringatan keras terakhir oleh DKPP termohon bertindak tidak netral saat menerima pendaftaran dan menetapkan Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden karena syarat usianya tidak memenuhi 40 tahun bagaimana dengan Bawaslu tindakan tidak netral juga dilakukan oleh Bawaslu Bawaslu tidak memproses secara profesional tindakan wakil menteri desa yang mengumpulkan orang untuk mendukung menggalang dukungan kepada calon pasangan Prabowo Gibran sampai dengan perbuatan jajaran menteri pertahanan yang memanfaatkan fasilitas kementerian pertahanan untuk mengkampanyekan Prabowo Gibran nanti buktinya kami akan serahkan dan detailnya ini tindakan tindakan ada beberapa tindakan yang lainnya adalah poin ketiga di halaman 18 Bawaslu juga melakukan pelanggaran netralitas dengan tidak melakukan pengawasan aktif berupa identifikasi strip penelitian dugaan pelanggaran termohon karena meloloskan Gibran Raka Buming Raka sebagai calon presiden calon wakil presiden sebagai temuan penganggaran pemilu padahal hal demikian merupakan tugas Bawaslu apalagi di dalam salah satu cross eksaminasi di DKPP ternyata belum ada berita acara yang dikonfirmasi oleh Bawaslu tentang proses pendaftaran itu dan ada tidak ada tindakan yang tidak bertanggung jawab dari Bawaslu mengenai hal itu saya akan lanjutkan lagi di poin selanjutnya langsung di halaman 2021 soal nepotisme paslon 02 menggunakan lembaga kepresidenan nepotisme paslon 02 dengan menggunakan lembaga kepresidenan bukan sesuatu yang kebetulan dan terjadi begitu saja nepotisme ini terjadi sebagai dampak ikutan dari ambisi Presiden Jokowi untuk melanggengkan kekuasaannya nanti akan ada flowchart yang akan menjelaskan itu oh iya ini ada flowchart yang kami jelaskan saya akan singkat saya tidak membacakan jadi saya publik mengetahui karena ini fakta noto pertama kali akan menambah periode masa jabatan presiden instrumennya amandemen undang-undang dasar 1945 oleh pembantu Jokowi itu terjadi mulai Maret 22 dan ada pengarahan aparatur desa untuk tiga kali masa jabatan presiden ini gagal usaha yang kedua adalah memperbanjang masa jabatan ada instrumen dan framing yang berkali dilakukan melalui media melalui wacana dari para menterinya itu November 2022 jadi setelah Maret upaya yang pertama gagal masuk upaya yang kedua ini pun melakukan kegagalan dan kita sekarang sedang dalam periode ketiga menentukan presiden berikutnya inilah yang dilakukan oleh presiden Jokowi jadi instrumennya adalah menurut pendapat kami putusan MK nomor 90 tahun 2023 2023 dilanjutkan dengan mengendalikan penyelenggara pemilu mengkooptasi alat-alat kekuasaan negara menjinakkan partai politik dan ini yang mengakibatkan setelah yang tadi prinsipal kami sudah mengemukakan ada konsekuensi Indonesia sekarang ada di persimpangan jalan apakah kekuasaan pemilihan presiden akan tetap berada di tangan rakyat sesuai pasal 1 undang-undang dasar 1945 terjemahan yang seperti itu atau pemilihan presiden justru ditentukan oleh presiden sebelumnya perpanjangan masa jabatan presiden digularkan ini detail informasinya oleh Menteri Koordinatur Kemartiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan Menteri Luhut mengaku ide tersebut berasal dari big data pengguna media sosial di Indonesia sebesar 110 juta dan kemudian selain Menteri Luhut ada juga Menteri Bahlil Lahdalia yang mengungkapkan persoalan yang sama atas wacana tersebut atas wacana tersebut terlihat perbedaan sikap presiden Jokowi yang awalnya seakan-akan menolak wacana dimaksud pernyataan di 2019 tapi kemudian menyatakan hal demikian sebagai bagian dari demokrasi itu pernyataan tahun 2022 sikap inkonsistensi ini menunjukkan adanya motif yang sungguh sangat terang benderang dari presiden Jokowi untuk melanggengkan kekuasaannya selain tidak tegas terhadap berbagai upaya menteri yang secara nyata menabrak konstitusi upaya pelanggengkan kekuasaan oleh presiden Jokowi juga terbaca dengan sangat terang setelah beliau menyatakan dengan tegas akan campur tangan dengan cawe-cawe dalam pemilu 2024 pernyataan tersebut disampaikan pada saat bertemu dengan para pemimpin redaksi media serta konten kreator pada 29 Mei 2023 pernyataan dan untuk semua kelompok dan golongan berlaku yang seadil-adilnya dalam konteks penyelenggaran pemilu harus dimaknai bahwa presiden akan bertindak netral tidak memihak serta tidak bertindak untuk menguntungkan salah satu pasangan calon atau merugikan pasangan salon lainnya sikap netral serta penyelenggaran sikap netral presiden serta penyelenggaran negara lainnya juga merupakan amanat undang-undang pemilu yang di pasal 26 ayat 2 undang-undang pemilu majelis saya tidak bacakan selanjutnya ada juga pengangkatan penjabat kepala daerah yang masif sebentar Pak Bambang kalau sekiran capek ini majelis tadi mempertimbangkan karena ini puasa mungkin bisa ditambah satu dan nanti kami melakukan sama dengan untuk pihak yang lain terima kasih majelis baik memang lelah majelis tapi apa artinya kelelahan karena kami harus menegakkan aturan demokrasi seluruh-seluruhnya ya sudah itu penambahan itu saja yang di respon jangan yang lain terima kasih terima kasih majelis nanti akan teman-teman saya akan membacakan ini ada poin 4 huruf A itu penunjukan pejabat kepala daerah yang dilakukan oleh pemerintah itu ternyata tidak memenuhi standar yang ditentukan oleh putusan MK majelis yaitu putusan MK nomor 55 undang-undang tahun 2019 dengan putusan MK nomor 67 menurut putusan di atas ada 3 indikator penting ditunjuknya penjabat kepala daerah baik penjabat gubernur bupati dan wali kota satu pemerintah harus menerbitkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut pasal 201 dari undang-undang nomor 1 2019 tentang pemilihan gubernur bupati dan wali kota atau pilkada sehingga tersedia mekanisme dan persyaratan yang terukur dan jelas bahwa pengecian penjabat negara tersebut mengabaikan menurut kami prinsip-prinsip demokrasi dan sekaligus memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa mekanisme pengisian tersebut penjabat berlangsung terbuga transparan dan akuntabel dan yang kedua indikator yang sangat penting sesuai dengan aspirasi daerah karena ternyata nanti akan dijelaskan dalam pengamatan pengamatan kami aspirasi daerah tidak penuh-penuhnya diakomodasi yang ketiga pemberian kewenangan penjabat kepala daerah dalam masa transisi menuju perkada serentak serta secara nasional yang sama dengan kepala daerah definitif jadi juga diberikan kewenangan-kewenangan yang sama dengan kepala daerah terhadap para penjabat daerah ini jadi alih-alih seharusnya terbit peraturan pemerintah yang justru terbit majelis hakim justru peraturan menteri darom negeri nomor 4 tahun 2023 yang digunakan untuk menggantikan peraturan pemerintah peraturan menteri bukan termasuk peraturan pelaksana undang-undang berdasarkan pasal 1 angka 5 yang juga penting untuk dikemukakan adalah pengabayan terhadap perintah putusan MK tersebut telah menyebabkan proses penunjukan pejabat kepala daerah berlangsung tidak demokratis dan sangat struktural dimana pemerintah pusat menjadi pengendali segala tindak tanduk kepala daerah dan ini bisa dibuktikan terakhir dalam kasus di Aceh tiba-tiba gubernur Aceh dicopot karena di Aceh 02 kalah sehingga mudah bagi kepala daerah menjadi alat politik pemerintah pusat terutama ketika penyelenggaraan pemilu serentak ada peta yang kami kemukakan di halaman 25 majelis saya melanjutkan di huruf E sebagaimana diketahui jumlah provinsi yang dipimpin oleh pejabat gubernur hingga November 2023 itu sebanyak 20 prevensi 20 provinsi dengan 57.000 desa di dalamnya yang memiliki ekevalon populasinya adalah kalau dikaitkan dengan DPT 140.657.540 pemilih dari total jumlah pemilihnya 204 juta sekian-sekian di sepuluh Indonesia jadi para penjabat yang diberikan jabatan secara melawan hukum melalui peraturan presiden itu sebanyak 68,68% berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa terdapat potensi ratusan juta suara pemilih yang rawan dicurangi secara terstruktur melalui kebijakan maupun tindakan yang diduga dilakukan oleh pejabat kepala daerah ini ada peta sebarannya majelis ini ada peta sebarannya saya baca yang sebelah kiri saja kalau peta sebaran ini dikaitkan dengan keunggulan itu akan ada angka yang menarik di sebelah kanan nomor 2 Sumatera Selatan unggul 69,47% ini kalau kita kaitkan dengan data yang sudah kami kemukakan sebelumnya itu akan kelihatan sekali ini bukan seorang yang memilih karena memang punya kompetensi dan lain-lain tapi ada masalah nomor 8 di Kalimantan Barat unggulnya 61,05% di Kalimantan Timur 69% ini luar biasa di Sulawesi Barat unggul 65,4% di Gorontalo unggul 65,24% di Sulawesi Tenggara unggul 71,11% di NTT unggul 61% yang saya sebut semua itu adalah yang di atas 60% kalau 40,50% itu banyak ini yang luar biasa banyaknya di Papua Pegunungan Tengah Papua ya 64,56% Pak Jelisak Tim juga ada kami jelaskan di halaman 26 penjabat kepala daerah menggerakkan struktur di bawahnya saya lanjutkan mohon maaf yang saya tidak bacakan bagian ini saya lanjutkan keterlibatan aparat negara untuk memenangkan Paslon 02 Majelis ini ada hal yang menarik yang perlu dikemukakan awalnya Presiden menyalahgunakan fasilitas negara yang menyatakan bahwa dirinya mendapatkan informasi dari komunitas intelijen mengenai surveillance partai politik itu tanggal 16 September 2003 timbul pertanyaan dalam kapasitas apa Presiden Joko Widodo menggunakan BIN untuk mengetahui data survei dan arah partai politik apakah sebagai kepala pemerintahan pelaku politik atau yang terafiliasi dengan kepentingan calon selain menggunakan BIN sebagai upaya untuk memenangkan konsistasi Presiden Jokowi juga ternyata menggerakkan atau setidaknya membiarkan beberapa anggota menteri kabinet terlibat dalam kampanye Paslon 02 serta pejabat negara lainnya saya akan sebut beberapa saja karena cukup banyak menteri yang terlibat di situ saya mau masuk di poin 3 menteri koordinator halaman 28 Arlangga Hartato melakukan dugaan politisasi Bansos kepada warga Mandalika menteri Luhut Binsar Panjaitan memberikan dukungannya kepada Prabowo Paslon 02 di berbagai media dan platform media sosial menteri investasi Bahlil Lahadalia yang menampingi Gibran kampanye di Papua pada hari Jumat 26 Januari Bahlil mendirikan selain itu Bahlil juga mendirikan gerakan relawan untuk mendukung Paslon 02 menteri Erick Thohir tidak pernah melakukan cuti maupun mundur dari jabatannya selaku menteri walaupun terbukti melakukan serangkaian kampanye menteri agama Yakut Khulil Khomas yang menyatakan siap memberikan tambahan suara 4% untuk pasangan calon nomor urut 02 Gibran Prabowo Gibran dan memberikan pengarahan terhadap penyuluh agama di seluruh Indonesia menteri pertanian Amran Sulaiman dia duga mengerahkan bimbingan teknis ke berbagai daerah untuk menggalang dukungan menteri komunikasi yang juga ketua umum Projo Budi Arya Setiadi menggalang dukungan 02 menteri perundusrian juga melakukan penggalangan Wakil Menteri Agraria Yuli Antoni pada media sosial pribadinya mempolitisasi program pemerintah dengan membagikan sertifikat PTSL dan wakaf kepada masyarakat dengan memberikan dukungan selamat Prabowo Gibran begitu pun dengan pejabat-pejabat lainnya saya lanjut ke halaman 29 itu ada pengarahan kepada desa majelis disitu detail sekali saya akan baca salah satunya saja kepala desa memiliki nilai tawar yang sangat tinggi untuk memengaruhi pilihan masyarakat karena mengelola dana desa di seluruh mahkamah konstitusi lainnya di seluruh dunia dan itu merupakan pelanggaran yang syarat dengan konflik of interest hal ini terkonfirmasi dengan putusan majelis kehormatan mahkamah konstitusi nomor 2 MKMKL 11 2023 yang menyatakan Anwar Usman dalam memeriksa dan mengabulkan perkara dimaksud terbukti melanggar etik karena adanya konflik kepentingan ini yang penting bagian ini majelis soal penyalahgunaan bansos mohon peta soal bansosnya disiapkan penyalahgunaan bansos dengan melanggar undang-undang APBN dan dampaknya bagi perolehan suara pasangan calon pelaksanaan pilpres 2024 juga diwarnai kecurangan dalam skala yang masif yang melanggar konstitusional yang melanggar prinsip-prinsip konstitusional yaitu prinsip-prinsip konstitusi yaitu pemilu yang jujur dan adil terbukti dari kebijakan presiden mempermainkan anggaran negara untuk menggelontorkan bansos secara jor-joran dengan dalam tanda petik membeli suara pemilih bagi kepentingan elektoral pasangan 02 yang notabene adalah anaknya sendiri dalam hal ini wakil presiden calon wakil presiden kebinyakan ini dalam prakteknya melibatkan struktur pemerintahan dari atas sampai ke bawah pada level puncak kekuasaan praktek curang ini diperankan langsung oleh presiden Joko Widodo dengan membagikan bansos di setiap kunjungannya ke daerah-daerah sambil melakukan kampanye terselubung di setiap kunjungan ke daerah sembari kampanye terselubung itu sementara di level kementerian penyeluruhan bansos melibatkan kementerian yang menterinya berasal dari partai pendukung paslon 02 dan sama sekali tidak melibatkan kementerian sosial yang seharusnya membidangi penganggaran dan penyeluruhan bansos perilaku tak beradab dalam tanda petik membilih suara pemilih tersebut diawali dengan niat jahat dan perencanaan matang segera setelah terbitnya putusan MK02 presiden Joko Widodo menekan kementerian keuangan untuk mengaklusikan anggaran sosial dalam jumlah yang fantastis ada datanya saya ingin menjelaskan disini majelis ini adalah dana bantuan sosial 208 219 kalau dibandingkan antara pemilu 2019 pada saat itu situasinya sangat tenang dan dengan pemilu 2024 itu akan ada dana sekitar naiknya luar biasa sekali itu naiknya bisa sampai 180 triliun kalau kita bandingkan dalam masa PDP itu ada angka 498 triliun 2024 2024 itu tidak ada masa pandemi tapi kemungkinan luar biasa sekali dan dibandingkan 2023 saja masa normal itu ada kenaikan hampir 53 triliun data ini ingin menunjukkan politisasi bansos oleh presiden Jokowi itu terkonfirmasi dengan meningkatkan anggaran anggaran perlinsos secara signifikan di masa pemilu ada yang menarik di situ lanjutkan ini selanjutnya pada Februari 2024 di halaman BL3 huruf F mendekati masa krusial pemungutan suara pilpres politisasi bansos itu untuk kepentingan 02 kian menjadi jadi dan menggila BLTL Nino dicairkan 3 bulan sekaligus menjelang pemungutan suara bahkan untuk kepentingan politisasi bansos pemerintah mengeluarkan kebijakan automatic adjustment dimana ditanda tanggal Menteri Keuangan Sri Mulyani dana-dana dari pos-pos yang lainnya di hold sebanyak kurang lebih 51,1 triliun ini data yang lain lagi majelis kalau kita bandingkan pemberian bansos 2022 2023 dan 2024 Januari 2023 di tahun 2022 itu cuma 3,52 triliun di tahun 2023 Januari hanya 3,8 triliun fantastis dan incredible di tahun 2024 12,45 triliun apa yang menjadi dasar itu tidak lain itu adalah karena mendekati proses pemilihan calon presiden lanjutkan lagi ada peneliti yang membuat penelitian sangat baik yang berkaitan dengan moral politics penyelangga ini dibuat oleh Arujo 2021 penelitiannya ditulisnya penyalahgunaan sumber daya negara oleh politisi seperti bansos dan dalam hal ini presiden serta BLT itu ternyata digunakan meraup suara dalam pemilu dan ini terbukti efektif di lima negara termasuk Indonesia ini adalah studi dari sini bisa kelihatan sekali penerimaan bansos itu jadi seluruh penerimaan bansos itu ternyata kalau dikonfirmasi dan di overlay dengan perolehan solat calon akan terbukti di sini dan ini dibenarkan oleh survei jadi ada survei di Indonesia yang membenarkan seperti ini penerimaan bansos sebanyak 69% itu ternyata mereka yang memilih Prabowo Gibran ini faktanya ada ini lain ini juga menarik majlis politisasi bansos ini oleh presiden Jekori ternyata mendongkrak secara tidak wajar perolehan suara Prabowo Gibran saya masuk di ujung saja majlis itu dari tiga sebelah kanan Agustus 2023 itu majlis pertama ada putusan MK-MK dilanjutkan kemudian ada Pak Jokowi menyatakan kampanye secara aktif dan bagi-bagi bansos kemudian di Desember 2023 di Desember 2020 tadi di Agustus 2023 itu statement Pak Jokowi presiden boleh kampanye dan memihak dan kalau kemudian itu diterjemahkan ditambah lagi dengan guyuran bansos 490 triliun Bapak Presiden Majlis Hakim bisa melihat angka itu tiba-tiba melonjak dari Agustus 2023 di Desember Desember 2003 dan Februari 2023 itu angkanya hampir 20% 19 sekian persen di 2024 jadi apalagi kalau bukan intervensi bansos dan mengkooptasi integritas dari penyelenggaran negara dan yang paling menarik ini khusus untuk bawaslu ini juga menarik tapi sebelum itu saya tambah lagi ini ada di halaman 34 survei LSI ini yang tadi disebutkan adalah surveinya LSI menurut survei LSI 69,3% penerima bansos mendukung Prabowo Gibran dan total penerima bansosnya ada 51 juta penerima ini survei kalau kita meyakini survei quick count harusnya yakin juga dengan ini pemohon menemukan politisasi bansos itu juga terjadi di berbagai daerah ini ada sekitar 7 saya mau sebut dari nomor 7 aja pembagian bansos di DKI Jakarta dengan tas berwarna identitas paslon saya tidak tahu dimana ada bawaslu terdapat bansos berupa beras yang memuat calon wakil presiden dan wakil presiden dan calon wakil presiden terus kemudian di Gianjar Bali ketika Pak Jokowi membagikan bansos yang diwarnai insiden pencobotan Baliho Ganjar Mahfud serta bendera partai PDIP di sekitar lokasi penyerahan dan yang paling penting itu di bagian poin 1 majlis I pembagian bansos dilakukan secara langsung oleh Presiden Jokowi dan para menterinya para menteri pengusung Prabowo-Gidran di banyak wilayah tanpa melebatkan kementerian sosial baik penyalurannya maupun data yang digunakan penerian bansos mengacu seharusnya mengacu pada data kementerian koordinator perekonomian yang diulangi penerima bansos mengacu pada data kementerian koordinator perekonomian yang dipimpin oleh Pak Arlangga Hartarto yang mendukung Prabowo selain itu pemberian bantuan pangan juga tidak mengacu data kementerian sosial tapi data persasaran percepatan penghapusan kemiskinan di wilayah koordinasi yang menterinya atau kementeriannya adalah bagian dari orang-orang yang mendukung kelompok 02 ada data lain semuanya cuman saya akan memilih saja beberapa yang menurut saya sangat penting untuk dikemukakan oke saya bisa dikasih dokumen lainnya kalau disini ada yang bilang itu halaman 32 saya akan lanjutkan majelis manipulusi DPT ini menarik untuk dikemukakan itu di halaman 35 majelis ditemukan beberapa DPT janggal KPU menyatakan bahwa kejanggalan dalam DPT katanya dikarenakan salah input sebanyak 502.564 pada Juli 2023 di Jawa Tengah DPT janggal yang diduga manipulasi tersebut meliputi adanya pemilih di bawah 17 tahun sebanyak 61.040 ada pemilih yang berusia ini fantastis majelis ada pemilih yang berusia 1030 tahun dan pemilih berusia di atas 100 tahun itu ada sebanyak 1363 temuan data pemilih berupa nama orang yang hanya terdiri dari satu huruf namanya cuma satu huruf dan ada dua huruf itu sebanyak 55 orang dan ada juga pemilih yang dianggap janggal seperti RT yang angkanya 0 RW yang angkanya 0 kemudian identitas RT RW dan TPS itu ada sekian banyak yang paling menarik adalah di poin kedua majelis itu surat suara yang tercoblos pada pasangan calon nomor urut 2 bawaslu ini harus diapresiasi bawaslu bawaslu mengungkap data dugaan pelanggaran pemilu di Kuala Lumpur Malaysia dimana ada 23 ribu suara 23 ribu surat yang dikirim via pos ternyata sudah dicoblos bukan tercoblos dicoblos selain itu terdapat 82 ribu alamat yang tidak jelas untuk pengiriman surat suara selain itu juga ada pengurangan suara calon dan ada politik uang ada mencoblos lebih dari satu kali ini yang juga menarik sebenarnya TPS janggal sejumlah TPS itu di halaman 37 sejumlah TPS dilaporkan janggal karena tidak terdaftar sebelumnya seperti yang terjadi di Sleman DIJ dalam keputusan KPU Sleman 02 tentang penetapan jumlah tempat suara pemukulan data tahun 2024 jumlah TPS di Kelurahan Purwomartani di Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman berjumlah lebih dari 105 namun setelah dicek dalam laman KPU ternyata bahwa jumlah TPS di Kelurahan Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman DIJ itu berjumlah lebih dari 105 nomor TPS terlebih terlihat aneh begitu pun dengan anak-anak ikut mencoblos kecurangan termohon juga dilakukan melalui sistem IT majelis saya akan membacakan sedikit saya dalam sistem IT ini sistem IT KPU yang di dalamnya ada si rekap menjadi contoh terbaik untuk mengonfirmasi sekaligus menyimpulkan kecurangan dan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh KPU si rekap yang pada awalnya didesain untuk mengontrol rekapitulasi manual justru malah digunakan sebagai sarana kecurangan dan mendelegitimasi setelah upaya-upaya framing lainnya terhadap upaya penegakan prinsip penyelenggaran pemilu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan problem suara yang jujur terbuka akuntabel efisien efektif dan accessible si rekap semula tidak dijadikan instrumen untuk mengontrol rekapitulasi manual karena itu ada majelis yang namanya si rekap mobile apps yang dimiliki oleh ketua KPPS yang digunakan untuk merekam data autentik dokumen sehasil yang merupakan hasil penghitungan suara di TPS sehingga seharusnya menjadi dokumen yang reliable yang dapat dipertanggungjawabkan nah ada yang menarik itu di PUND majelis ditemukan adanya salah satu fitur yang tertiba-tiba muncul kendati sebenarnya tidak pernah ada di dalam mobile apps si rekap yang dimiliki KPPS yang memegang back end apps 4 hari sebelum pencoblosan tanggal 10 Februari tiba-tiba ada muncul fitur bypass lodging dan security sehingga ada pihak yang dapat mengubah value atau angka dalam dokumen C C hasil karena source code dapat diubah munculnya fitur tersebut tidak saja mengubah angka perolehan suara di si rekap tapi juga potensial menghilangkan metadata dan file foto form C plano hasil yang selanjutnya adalah dari tim forensik kami mereka mengatakan dan menyimpulkan sebagian besar dokumen C hasil didapatkan yang didapatkan dari portal www.kpu.go.id itu ternyata tidak dapat dipertanggungjawabkan kehasilannya karena C hasil yang dijadikan dasar rekapitalasi itu dilakukan di kecamatan adalah dokumen yang diragukan karena tidak memiliki metadata menurut kami yang sulit untuk dikonfirmasi legitimasi perolehan selanjutnya tidak bisa itu sebabnya legitimasi terhadap perolehan selanjutnya tidak bisa dipertanggungjawabkan oke majlis haskim saya ingin membacakan petitum sebelum itu ini adalah rangkuman video yang kami sampaikan bagian dari pusita kami silahkan telah mengintimidasi berbagai pihak untuk melancarkan niatnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati menjadi kewajiban moral hak demokrasi hak politik setiap orang setiap menteri sama saja yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye tenang saja Pak Prabowo tenang sebentar saya sudah ada disini setelah kewajiban kewajiban pemohon ini apa tidak dijadikan bagian dari bukti saja ini bagian dari posita kami untuk melengkapi sebelum saya membacakan petitum posita kan tidak ada narasi-narasi yang berupa ada majelis tadi disebutkan cawe-cawe presiden ini adalah bentuk lebih lanjutnya tapi di dalam narasi-narasi ini tidak muncul video kan hanya pokok-pokok permohonan dalam keadaan yang tertulis ya ini konfirmasinya ada di video ini dan kami ingin menjadikan ini bagian dari posita tapi saya serahkan majelis hakim bagian dari bukti bukan nanti sebagiannya sebagian dari bukti tapi tidak seluruhnya ini bagian dari bukti ini cuma 3 menit saja majelis mohon dilanjutkan silahkan silahkan cukup majelis izinkan menutup permohonan kami dengan 3 catatan apa yang kami bacakan ini adalah bagian tak terpisahkan dari seluruh permohonan yang kami ajukan termasuk apa yang tadi video yang dikemukakan yang kedua mudah-mudahan proses persidangan ini akan betul-betul bisa menegakkan prinsip-prinsip azaz dari pemilu dan prinsip-prinsip penyelenggaran pemilu dan kami meyakini itu dan kami akan langsung membacakan petitum majelis hakim yang kami muliakan berdasarkan seluruh urayan sebagainya tersebut di atas seluruhnya dan sepenuh-penuhnya pemohon memohon kepada mahkamah konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut pertama mengabulkan permohonan-pemohon untuk seluruhnya kedua menyatakan batal surat keputusan nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden anggota DPR DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota secara nasional dalam pemiliu tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 Sampai jumpa Nombor 1644 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan umum Presiden dan wakili Presiden Republik Indonesia tahun 2023 Tertanggal 14 November 2023 Sepanjang berkaitan dengan penetapan pasangan calon peserta Dan penetapan nomor urut 2 atas nama Haji Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka Kelima, memerintahkan kepada Komisi Pemerintahan Umum Untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 Tanpa mengikut sertakan pasangan calon presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 Atas nama Haji Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka Kelima, memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini Tujuh, memerintahkan kepada Presiden untuk bertindak netral Dan tidak memobilisir aparatun negara Serta tidak menggunakan APBN sebagai alat untuk menguntungkan Salah satu pasangan calon dalam pemungutan suara ulang Delapan, memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Beserta jajarannya Untuk melakukan pengamanan Proses pemungutan suara ulang Presiden dan Wakil Presiden Secara netral dan profesional Kesembilan, memerintahkan kepada Tentara Nasional Indonesia Beserta jajarannya Untuk membantu pengamanan Proses pemungutan suara ulang Presiden dan Wakil Presiden Sesuai dengan kewenangannya Atau Pertama, mengabulkan permohonan-pemohon untuk seluruhnya Kedua, menyatakan batal berlakunya surat keputusan KPU Nomor 360 tahun 2024 Tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota DPR DPD DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten Kota Secara nasional dalam pemilu 2024 Tertanggal 20 Maret 2024 Yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu Tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 WIB Sepanjang diktum ke-1 Nah ini yang membedakan dengan petitum yang diatasnya Nomor 3 Menyatakan diskualifikasi calon wakil Presiden Nomor 2 Atas nama Gibran Raka Buming Raka Sebagai peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024 Karena tidak memenuhi syarat usia sebagai pasangan calon peserta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 Yang keempat menyatakan batal keputusan pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 1632 Tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2023 Tanggal 13 November 2023 Dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1644 Tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2023 Tanggal 14 November 2023 Sepanjang berkaitan dengan calon Wakil Presiden atas nama Gibran Raka Buming Raka Merintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024 Dengan diikuti juga oleh calon Presiden nomor urut 2 atas nama Haji Prabowo Subianto Dengan terlebih dahulu mengganti calon Wakil Presiden Enam Memerintahkan kepada Bawaslu Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dalam Raka pelaksanaan Amar Putusan ini Tujuh Memerintahkan kepada Presiden untuk bertindak netral Dan tidak memobilisasi atau memobilisir aporat negara serta tidak menggunakan APBN Sebagai alat untuk menguntungkan salah satu pasangan calon dalam pemungutan suara ulang Delapan Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Presiden dan Wakil Presiden Secara netral dan profesional Kesembilan Memerintahkan kepada Tentara Nasional Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia Beserta jajarannya untuk membantu pengamanan proses pemungutan suara ulang Presiden dan Wakil Presiden Sesuai dengan kewenangannya Dan apabila mahkamah konstitusi berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya Ex aqua et bono Majelis Hakim Dan teman-teman yang hadir dalam persidang ini Demikianlah permohonan yang kami bacakan ringkasannya Dan menjadi bagian tak terpisahkan Dari seluruh permohonan yang sudah diajukan Hormat kami Kuasa hukum pemohon Tim hukum Anies Baswedan Muhammad Iskandar Terima kasih Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak bertempatnya Kami serahkan seluruhnya pada Majelis Hakim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Baik, terima kasih Tim hukum dari Kuasa hukum pemohon Waktunya lebih 2 menit Dari yang sudah ditentukan Baik Selanjutnya untuk merespon Permohonan pemohon Tentunya diberi kesempatan kepada Termohon Pihak terkait dengan Mbak Waslu untuk merespon Kemudian persidang akan dicadwalkan Dilaksanakan Besok hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Waktunya Pukul 8 Waktu Indonesia Barat sampai selesai Tapi ini ada Ada Tawaran dari Majelis Apakah kira-kira Para pihak yang akan menyampaikan Keterangan maupun jawaban Tidak keberatan Kalau persidangan besok itu dikabung Termasuk Pemohon 02 Barangkali ada hal-hal yang sebenarnya Pada pokok-pokok permohonan tertentu Jawabannya sama Sehingga kita bisa Melakukan efisiensi Terhadap persidangan itu Dari Termohon bagaimana Isin Yang Mulia Kami mengikuti kebijakan Majelis saja Dari Bawaslu Sama Yang Mulia Sama dengan Termohon mengikuti kebijakan dari Majelis Dari Pia Terkait Terima kasih Yang Mulia Kami dari pihak terkait Pada sumberisinya Tidak keberatan dengan hal itu Namun Karena memang Kami harus menghadapi Dua perkara Kami mohon Sidang itu besok digabung Tapi dilakukan pada siang harinya Bukan di pagi harinya Supaya kami punya waktu Untuk bisa persiapannya Kalau diambil tengah Misalnya jam 10 gimana Pak Uto Tidak jam 8 Tapi jam 10 Jadi kita ambil di tengah Terima kasih Yang Mulia Oleh karena memang Kami menerima Salinan dari Permohonan ini Berbeda waktunya Dan berbeda waktu pula Kami harus Mempersiapkan jawaban Saya kira Tidak sepantasnya Kalau permohonan yang kita terima Dengan waktu yang berbeda Tapi kau harus menjawab Pada waktu yang sama Kecuali kami Diberikan kesempatan Memberikan jawaban sama Dengan mengacu kepada Permohonan yang kedua Yang belakangan kami terima Itu baru sepadan namanya Jadi mintanya siang ya Prisipnya kami sepakat Tapi kalau boleh didakon siang hari Begitu Yang Mulia Baik kami dari majlis Sudah sepakat juga Kalau jam 1 Jadi besok Pemohon 2 Akan di Diberi tempat Untuk bersebelan Dengan Pemohon nomor 1 Kemudian sebelum kami tutup Ada beberapa hal Yang perlu kami Konfirmasi Yang pertama Berkaitan dengan Verifikasi berkas permohonan Nomor 1 ini Informasi terkait dengan Sidang perdana Yang saat ini Tengah berlangsung Di Mahkamah Konstitusi Dan kita akan mendengarkan Konfirmasi Baris berikutnya Masuk lagi siapa lagi Ayo Pak Gantian Ini aja udah Jangan rostop Rostop Terima kasih Dekan-dekan Kami tim dari Pembela Prabowo-Gibran Tentang kesempatan ini Akan memberikan Sekilas Sepatangan kami Terhadap Pembacaan Permohonan yang tadi Secara berapi-api Dibacakan oleh Puasa Hukum Dari Pemohon Nomor 1 Pak Anies Baswedan Dan Pak Kami sudah menyimak Tidak tukung antar Dari Pak Anies Baswedan Sebagai Pemohon Prinsipal Dan juga kami Menyimak Penyampaian permohonan Yang terapi-api Disampaikan oleh Pak Yusuf Amir Dan kemudian Oleh Pak Pembang Yusuf Amir Saya akan memberikan Tangkapan sekilas Dan selanjutnya Akan disampaikan Dari Para Wakil Ketua Yang hadir Memparsini Wadah hadir Sini Intinya sih Kami menilai Bahwa Perubahan ini Lebih banyak Narasi Asumsi Hipotisa Daripada Menyampaikan Dukti Dan Saya baru dengar Dari Pak Haligis Daripada Dia bilang Narasi itu Bukan bukti Begitu juga Asumsi Itu bukan bukti Sesuatu yang Harus dibuktikan Begitu juga Patut diduga Dan sebagainya Disampaikan tadi Sesuatu yang Memang Harus dibuktikan Jadi Lebih banyak Opini yang dibangun Narasi yang dibangun Daripada Fakta-fakta Bukti-bukti Yang diungkapkan Di dalam Persidangan ini Dan karena itu Kami akan menjawab Nanti Besok Dan satu siang Terhadap Perumunan yang disampaikan Oleh Pak Anies Maswedan Yang dianggap HM Dan kami sudah Mempersiapkan Jawaban Memantangkan Dan besok Sebelum sidang Yang satu siang Besok Kami akan menyerahkan Jawaban tertulis Tanya-tanya tertulis kami Kepada Memang-Mekaman Konstitusi Secara umum Tidak ada Sesuatu yang Sulit Berikan Untuk Menjawab Atau Menanggapi Perumahan itu Boleh karena Seperti yang Saya katakan tadi Lebih banyak Merupakan Tarasi Dugaan Patut diduga Dan lain sebagainya Bukan sesuatu Yang merupakan Fakta Yang harus Diunggapkan Dalam Presidak Pak Otto Silahkan Terima kasih Teman-teman Mertawan Apa yang Dekat oleh Prof. Yusil Saya pikir Itu adalah Satu fakta Dan itu Benar Ditaran Pak Yusil Perkara ini Hanyalah Merupakan Pengiringan Opini Masyarakat Coba kita Bayangkan ya Ini bukan Permohonan Suatu Pengujian Undang-Undang Ini adalah Sengketah Ya Sengketah Dan kita Pilpres Kalau Namanya Sengketah Ada pihaknya Pihak Permohonnya Itu KPU Tetapi Tidak ada Satupun Sanya Di sana Itu Yang dipersoalkan Tentara Apa yang dilakukan KPU Perkuatan Dilakukan KPU Tidak ada Yang dipersoalkan Justru adalah Persoalan Yang Dikalah Tidak ada Dari Dari Yang tidak Berupakan Pihak Di dalam Ketara ini Ini kan Aleh Bahkan Tidak ada Dikersoalkan Adalah Yang dilakukan Pemerintah Yang sebenarnya Tidak ada Kaitannya Dengan Perkara ini Karena Dia tidak Pihak Ya kan Dia tidak Pihak Di dalam Perkara ini Jadi terlihat Ini adalah Upaya Subjektif Dari Pihak Pemohon Untuk Mendiskreditkan Pemerintah Khususnya Pak Presiden Dan Secara Juga Untuk Pak Gibran Ini Pokok Dari Pemohon Ini Jadi Sama 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 Tidak Ada Kaitannya Ini Dengan Pas Lombor 2 Dan Tidak ada Kaitannya Dengan Perkara Bayangkan Pemerintah Bukan Pihak Di dalam Perkara Ini Bahkan Dia Tidak Menjadi Perkara Tapi Dia Dikacal Sehingga Tidak Relevan Tidak Relevan Karena Ini Kita Serta Antara KPU Dengan Pemohon Tapi Disertai Perkara Orang Baik Ya Bapak Tadi Barusan Kita Mendengarkan Tanggapan Yang Diberikan Oleh Tim Hukum Dari Prabowo Gibran Yang Sudah Disampaikan Oleh Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran Yusril Isam Yudha Yudha Oto Hasibuan Yang Menyatakan Bahwa Permohonan Yang Disampaikan Oleh Kugun 01 Yaitu Anies Baswedan Dan Mohamin Iskandar Ini Merupakan Sesuatu Yang Bukan Fakta Dan Merupakan Narasi Asumsi Dibandingkan Dengan Pembuktian Secara Nyata Dan Ditambahkan Tadi Oleh Oto Hasibuan Bahwa Permohonan Ini Merupakan Pengiringan Opini Dan Pihaknya Akan Memberikan Jawaban Atau Tanggapan Atas Permohonan Dari Pihak 01 Ini Pada Besok Yang Sidang Akan Diberlakukan Atau Dilakukan Pada Pukul 13 Waktu Indonesia Barat Dan Nantinya Juga Akan Dilengkapi Dengan Tanggapan Tertulis Kepada Pihak Mahkamah Konstitusi Dan Pemisah Demikian Breaking News Kali Ini Dan Tak Pela Bersama Kami Karena Program Sona Bisnis Akan Hadir Saat Lagi Saya Jason Sampu Sampai Jumpa